Intro Baik, jadi pertama-tama kita akan cari dulu bahan untuk kita jadikan foto background di video Kita cari di google dengan kata kunci dan CPOP Kita simpan dan ini akan menjadi gambar pertama Selanjutnya buka browser, kita akan buka website remove image background cari dari google Lalu kita akan menghapus background dari foto yang baru saja kita download Dan foto tanpa background ini akan menjadi foto kedua kita Selanjutnya kita beralih ke aplikasi alignmotion Kita masukkan gambar pertama yang kita download, gambar asli Lalu kita perbesar ukurannya hingga menutupi seluruh bagian layar Selanjutnya kita akan memasukkan sebuah video audio spectrum ke dalam project Link untuk video ini ada ditampilkan di deskripsi Berpanjang durasi video audio spectrum nya sesuai dengan panjang durasi gambar di timeline utama kita Kita pertama akan hapus dulu latar belakang warna hitam di dalam video Masuk ke menu made mask and key Lalu kita gunakan chroma key Pilih menu standard Lalu di menu chroma key disini ada kotor warna hijau Kita pilih lalu ganti dengan warna hitam Dengan demikian warna background dari audio spectrum sudah hilang Lalu kita geser mendekati ke objek dalam timeline utama Selanjutnya kita masuk ke menu 3D Add effect Lalu pilih menu 3D Lalu pilih flip Lalu standard setting Lalu di menu flip layer Atur value dari angel dan axis nya Posisikan audio spectrum nya sampai memiliki kemiringan seperti pada gambar Berikutnya kita akan memasukkan gambar kedua Gambar tanpa background yang sudah kita simpan Nah disini dia kelihatan sama proses dengan gambar pertama Sehingga kita perlu membedakan dulu warna teksturnya Pertama kita perlu membesar ukurannya sesuai dengan ukuran foto street nya Lalu kita akan mengganti kecerahan warnanya Supaya membedakannya dengan gambar pertama Masuk color light lalu pilih gamma Kita naikkan nilai exposure nya sampai maksimal Nah disini gambarnya sudah sangat putih Jadi dia berbeda dengan gambar yang pertama Lalu kita pilih menu masking Pilih menu wipe Kita akan memotong fotonya menjadi setengah saja Kita akan hilangkan bagian bawahnya Maka value nya akan kita atur seperti pada video ini Setelah selesai Langkah berikutnya adalah menghapus menu exposure dan gamma Karena ini sudah dibutuhkan lagi Geser ke kiri seperti ini Dan sekarang warna foto sudah kembali kepada warna normalnya Dan juga adu spektrum terlihat seperti mengitari tubuh si penarinya Jangan lupa untuk durasinya diperpanjang Sama dengan durasi dari video utama Seperti ini Pastikan kedua foto berdiri sejajar Karena ini adalah dua foto aslinya Yang direpatkan seperti ini Lalu kita tambahkan kembali adu spektrum yang kedua Adu spektrum lain Link untuk footage nya juga ada disediakan di deskripsi video Hilangkan background video dengan menggunakan chroma key Sama dengan cara yang pertama tadi Lalu posisikan dia di bawah dari si penari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax